Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asy Teman-teman kita disini akan meraci ya Jadi bukan masa kita disini hanya meraci Untuk makan siang Yaitu kita memasak sejenis aci Tapi bukan aci Disini kita memasak sejenis aci Tapi ini dalamnya itu ada cabenya Ini asli dari Ambulu Andong Sari Watu kebo ini kalau tidak salah diri menjember Ambulu biasanya menjemberkan Oke disini nanti kita buka Dan kita akan mendidihkan airnya dulu Baru nanti kita rebus ya untuk ininya Dan kita kasih Untuk kuahnya kita kasih kuah bakso dari Mama Suka Dan disini nanti akan saya ulegi Atau dicampur dengan cabai rawit Dan disini juga ada daun bawang daun seledri Juga ada kubis ya Atau sayur kol Dan disini juga ada kecap manis Ada kecap manis Juga ada saus manis Juga ada saus pedas teman-teman ya Nanti kita akan meraciknya terlebih dahulu Kita sekarang akan membuka bungkusan dari Ini ya dari tahunya Dan kita masukkan ke air mendidih Sudah mendidih ya Kita masukkan untuk tahunya Ini ya dari aci cabai ya Kita memasaknya Ini ya sudah saya buka Ini kita rebus dulu ya teman-teman Kita rebus dulu Dan kita kasih bumbu Jadi bumbunya itu dari bumbu kuah bakso ya teman-teman Beli yang sah setan ini ya Bilih yang praktis Dan disini kita masukkan ya Kalau kita dirantau teman-teman ya Makanan seperti ini tuh Sangat enak banget Ini terbuat dari daging sapi teman-teman ya Oke sekarang kita tutup dulu Kita kecilkan apinya Dan kita akan mengiris-miris dulu Untuk penamanya Kita tutup ya Kita iris-iris daun bawang Juga seledri Untuk pertamanya kita akan Mengiris-miris dulu Ini ya Ini sudah saya cuci bersih tadi ya Terima kasih telah menonton Oke ini sudah selesai Lalu saya taruh dikirim dulu ya Lalu saya taruh dikirim dulu ya Dan disini juga ada daun bawang Dan juga daun bawang Dan juga daun bawang Dan juga daun bawang Ya ada daun seledri Dan juga ada sayur korun Oke ini sudah jadi Setelah itu ya Kita akan menggulek ini cabenya ya Kita ulek-gulek Sebelum kita ulek Kita gunting dulu Supaya tidak Beletos-beletos Beletos ya Oke kita ulek dulu Jadi ini untuk sambelnya ya Kita bikin sambel sendiri Ya benernya Dari tahunya tadi itu Udah pedas Tapi kalau kuahnya Tidak dikasih sambel Itu pun kurang nikmatnya Jadi cabai Hongkong itu keras teman-teman ya Kulitnya itu sangat keras sekali Kalau tidak direbus dulu itu Susah untuk ulek Ini sebenarnya sudah mateng ya Cabenya Oke sudah selesai Oke ini sudah mateng ya Jadi itu sudah Mas mateng sampai dalem ya Ini dalemnya itu ada cabenya teman-teman Jadi ini ada dagingnya Ini ada cabenya nih Jadi bautnya itu persis Kayak kita beli bakso di Tukang bakso Ataupun di warung-warung gitu Teman-teman Ini sudah selesai ya Sekarang sudah menyiapkan Yaitu sambelnya Kita ulek tadi ya Sambel dari asli cabai Dan disini juga ada daun bawang ya Ada juga seletri Dan juga ada bunga Eh buah Apa namanya Sayur kol Atau kubis ya Dan disini juga ada Ini ya Bawang goreng Ada juga Caos Manis Ada saus sambel Dan juga ada kecapnya Oke sekarang kita akan Memakannya Ataupun Mencampur ya Kita akan menuang dulu ya Dari tahunya tadi Kita tuang Kemangkok Ini ya Kita tuang Di mangkok Jadi ini nanti Dimakan sampai sore Mungkin teman-teman Ya kalau semuanya Saya makan sekarang Itu gak Gak muat rek Terlalu banyak Oke Kuahnya Sedikit saja Dan disini Akan saya tambahkan Yaitu Ke Kubis ya Kita tambahkan Kubisnya Kita taruh Di pinggir Seperti ini ya Ada juga Daun bawang Kita taruh Di pinggir Dan selai Ini Dan kita Tambahkan juga Sambelnya Ini sambelnya Teman-teman Kita taruh Disini Ini sambel Wow Wadas banget Dikir Juga kita tambahkan Ini sedikit Bawang goreng Kita taruh Disini Ini bawang goreng Dan kita Tambahkan Caos Pedas Mantap Ini ya Kita tambahkan Saos manis Dan Kita tambahkan Kita tambahkan Kecap Kecap Kecapnya Kecapnya habis Tadi gak Beli Lupa Lupa Kalau mau bikin Bakso Sao Kecap Soalnya Terlalu manis Juga Karena Saya sudah Terlalu manis Eh Korek Korek Ceritanya Oke Wah Mantep Jadi Baksu Bikin Ini Oke Ini Adalah Resepnya Teman-teman Dan Caranya Mungkin Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Seperti ini Menggugah Selera Banget Nanti Dimakan Sama Kerupuk Mantap Minta Ampun Oke Terima kasih Buat Teman-teman Selanjutnya Kita akan Mengaduknya Direk Kita Akan Mencoba Rasanya Enak Opora Soalnya Baru Nyoba Seperti ini Kita bikin Seperti ini Biasanya Saya beli Yang Bakso Arema Atau Apa Itu Kan Pernah Saya Buat Konten Juga Waktu Itu Bakso Arema Terus Bakso Seriki Apa Itu Pernah Saya Buat Konten Juga Waktu Sudah Lama Mungkin Puasa Puasa Dulu Pernah Bakso Arema Itu Saya Bikin Konten Dan Ini Terbaru Lagi Dan Saya Potong Potong Untuk Tahunya Terlalu Besar Masuk Ke Mulut Gak Bisa Mulut Cili Ini Ini Puan Desi Minta Ampun Gas Puan Desi Jadi Dipotong Potong Ini Lebih Enak Nih Terlalu Besar Udah Pakannya Panas Pedas Terus Besar Boleh Makanya Sambil Mulu Mulu Sekarang Akan Saya Cikipi Dan Disini Juga Akan Dimakan Bersama Keropok Teman Teman Keropok Itu Enak Keropok Ini Keropok Idola Banget Jadi Ini Keropok Keropok Enak Disiram Ini Waktu Kecil Dulu Gini Makan Keropok Seperti Ini Mantep Bismillah Alhamdulillah Enak 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 Buang Ini Makan Siang Teman Bismillah Jadi Nikmat Buang Kalau Ada Yang Bilang Kenapa Nggak Wucud Malu Enak Suapan Untuk Orang Tersayang Disana Cuis Eh Hmm Hmm Keropok Enak Nikmat Buanget Banyak Rakyat Masya Allah Banyak Jangan Koyok Mangan Boak Sulit Parung Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Temu Saya Akan Melanjut Makan Ini Ya Teman Terima Semuanya Jangan Lupa Untuk Tekan Like Subscribe Dan Share Video Saya Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Saya Terima Kasih Banyak Semoga Bermanfaat Untuk Trick Dan Tutorial Ini Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima